Intro Hasil penyidikan dari alat bukti CCTV yang ditemukan dari sejumlah titik terungkap fakta konstruksi cerita kematian Brigadier J. Komnas HAM mempeperkan kronologi ini disusun dari kesaksian para Judan Verdi Sambo dengan 20 video hasil rekaman CCTV tersebut. Namun ada misteri 15 menit terakhir sebelum Brigadier J dinyatakan tewas pada Jumat 8 Juli lalu. Dikutip dari Tribunwo.com dari alat bukti rekaman video itu nampak garis waktu saat jam-jam Brigadier J masih hidup. Seperti 20 hingga 30 menit sebelum baku tembak terjadi, terlihat Brigadier J masih sempat menerima telepon dan bercandaan dengan rekan sesama Judan. Meski begitu ada misteri 15 menit yang belum terungkap hingga Brigadier J ditemukan tewas. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damali menuturkan bahwa pukul 16.37 waktu Indonesia Barat rombongan Ajudan Irjen Verdi Sambo sudah selesai tes PCR. Istri Irjen Verdi Sambo bersama rombongannya kecuali ART, bertolak dari rumah pribadi ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan untuk Isoman. Taufan mengatakan jarak antara rumah pribadi dan rumah dinas hanya sekitar 500 meter. Namun dari dalam rumah dinas tersebut ada alat bukti rekaman lantaran CCTV dikabarkan rusak. Taufan menerangkan pada beberapa menit kemudian Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadi itu dengan arah yang berbeda bersama Judan dan motor Patwale yang sama. Kemudian pada pukul 17 waktu Indonesia Barat terlihat dari CCTV tetangga sekitar merekam rombongan Verdi Sambo yang tiba-tiba berhenti. Lantas Irjen Verdi Sambo berusaha berbalik arah menuju rumah dinas. Berdasarkan dari hasil penyedikan, Verdi Sambo mendapat telepon dari sang istri yang menjelaskan adanya peristiwa baku tembak. Tak lama kemudian dari CCTV di rumah pribadi terlihat istri Irjen Verdi Sambo kembali ke rumah didampingi asistennya dengan menunjukkan wajahnya menais. Demikian informasi hari ini. Ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!